Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Kali ini saya akan membahas terkait Dimanakah tempat mendaftar KPPS untuk Pemilu 2024 Video ini dibuat hanya sekadar memberikan informasi Bagi yang belum sama sekali mengetahui terkait hal ini Dimana tahun demi tahun banyak regenerasi yang tertarik dengan profesi penyelenggara Pemilu Sebelum kita lanjut pada pembahasannya Silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Baiklah teman-teman kita lanjut pada pembahasannya Dimanakah tempat mendaftar KPPS Sebelum kita menjawab pertanyaannya Kenali dulu apa itu KPPS KPPS merupakan singkatan dari kelompok penyelenggara pemangutan suara KPPS merupakan penyelenggara ujung tombak dari susunan KPU Hal ini telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Tepatnya di pasal 6 Yang mana secara hirarki penyelenggara pemilu teknis yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN Jadi KPPS ini akan bertugas di TPS pada hari pemangutan suara Selain itu KPPS juga akan bertugas membawa undangan memilih di TPS sebelum hari pemangutan suara Untuk tugas KPPS secara detail telah saya jelaskan di video saya sebelumnya Teman-teman tinggal cari saya di channel ini Nah sekarang kita lanjut pada jawaban dari pertanyaan dimanakah tempat mendaftar KPPS Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum KPPS diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemangutan Suara atau yang lebih dikenal PPS Atas nama Ketua KPU Kabupaten Kota Maka dari itu jawaban dari pertanyaan dimanakah tempat mendaftar KPPS Jawabannya adalah di PPS Jadi setiap desa atau kelurahan ada PPSnya pada saat tahapan pemilihan umum Ada pun syarat daftar KPPS telah saya jelaskan di video saya sebelumnya Nah bagi teman-teman yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar KPPS Ada baiknya mendaftarkan diri Sebab selain teman-teman ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi Sebagai penyelenggara pemilu Ada juga pengalaman yang diperoleh bahkan mendapat piagam dari KPU Baiklah teman-teman Terima kasih telah singkat di channel ini Barangkali ada yang mau ditanyakan Terkait teknis-teknis penyelenggaraan pemilu Bisa komen di kolom komentar Nanti saya akan bantu menjawab yang saya ketahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh